Intro Bangkrutlah sudah usaha ternak leleku Tenanglah, kamu tenang dulu Mak Lampir Di Lampung masih banyak jalan-jalan yang parah Masalahnya, kemarin aku ngaspal jalan itu sia-sia Ternyata tidak dilewati Tidak dilewati Pak Lampir Aduh Assalamualaikum Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada apa? Adakah berita penting? Mak Lampir, Assalamualaikum guys Yang akan kalian sampaikan Menurut Nelik Sandi, Pak Jokowi sedang menuju ke Lampung Guru Ini tidak boleh terjadi Cegah dia Baikku Akanku buat Pak Jokowi mumer Rasain Cepat gerandong Sebelum Pak Jokowi sampai Kita harus benarkan jalan-jalan yang rusak Biar Pak Jokowi kecelik Benar Nek Biar nanti dikira berita di media sosial itu Kita perbaiki jalan yang mau dilewati Pak Jokowi Jadi begini Sebelum Pak Jokowi sampai ke Lampung Kita harus atur siasat Kita perbaiki jalan yang akan dilewati Pak Jokowi Benar sekali apa yang dikatakan Mak Lampir Dengan begitu kita akan tetap aman Kita harus bergerak cepat Sebelum Pak Jokowi sampai ke Lampung Kalian sebar mata-mata Dan cari tahu Pak Jokowi mau lewat jalan yang mana Maka kita perbaiki jalan itu Kau pintar Mak Lampir Karena dulu aku kuliah mengambil jurusan politik Tipu-tipu dan utang-mengutang Walau bagaimanapun Lubang-lubang di jalan itu adalah proyek terbesar kita Untuk menghasilkan uang Karena sangat menjanjikan untuk usaha ternak lele Pantah saja jalan di Lampung Jelek semua Kejamaah Lampir ya Kejamaah Lampir ya Kejamaah Lampir ya Kita harus langsung bergerak Kita tambal semua jalan-jalan yang berlubang Bila perlu di keramik Siapkan pasukan Perbaiki satu jalan Sendiko Kusti Kita berangkat sekarang Kita lihat Pak Jokowi Jangan sampai kita kecolongan Tepatlah cara dia bercakap itu Sama seperti gerak badan dia Di bawah pimpinan Mak Lampir Pasukan pun mulai bekerja Memperbaiki jalan-jalan yang rusak Terutama yang akan dilewati oleh Pak Jokowi Jalan yang berlubang itu Kini berubah menjadi asfal Layaknya seperti jalan tol Jalan tol Pandai diorang edit ya Bagaimana kerandong? Pak Jokowi sudah dekat ni Berarti kita harus segera ke sana Semoga sesuai rencana Dia mengeprankkan Pak Jokowi ya Bagaimana Pak Jokowi? Kenapa sepi? Harusnya dia lewat sini Coba kita lihat ke sana Adakah Pak Jokowi melalui jalan yang sudah basfal Pak Jokowi ikut jalan yang lain Coba lihat Mak Lampir Itu mobilnya Pak Jokowi Kenapa malah lewat jalan itu? Aku bilang juga apa Kemarin suruh aku benerin jalan itu Tapi sama Mak Lampir tidak boleh Sudah diam Pak Jokowi ikut jalan yang lain Jalan yang tak basfal Sial Kacau rencana kita Ini namanya kita kena prank Pak Jokowi Kita prank Pak Jokowi Kalau sampai ditutup lubang-lubang jalan itu Bangkrutlah sudah usaha ternak leleku Tenanglah Kamu tenang dulu Mak Lampir Di Lampung masih banyak jalan-jalan yang parah Masalahnya Kemarin aku ngaspal jalan itu sia-sia Ternyata tidak dilewati Kesian Di prank Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi tegang ngeprank aku Sudah habis modal banyak buat menerinja Malah tidak dilewati Mak Lampir sakit Sudah kalah modal Kecewa di prank Pak Jokowi Sekarang malah usaha ternak leleku Terancam punah Setelah kejadian itu Mak Lampir kini jatuh sakit Berhari-hari Mak Lampir hanya berbaring Meratapi nasibnya Dengar dangdut aje lah Kesian Mak Lampir Sampai begitu sekali Pak Jokowi prank dia Sampai dia sakit guys Jalan ku mana Jalan ku Haa Haa Okay guys kita sudah reactionkan tadi ya Channel yang kita reactionkan tadi adalah channel iaitu Indosistri Teman-teman boleh pergi ke channelnya Jangan lupa subscribe Haa Jangan lupa guys Haa Sangat bagus channelnya Okay guys Haa Di mana kita semua tahu ya Haa Provinsi Lampung Tengah menjadi sorotan masyarakat Dalam Haa Beberapa waktu tak akhir ni lah Haa Hal ini dipicu oleh Buruknya Kualitas jalan di berbagai penjuru Lampung Haa Bahkan Kita lihat ya guys ya Presiden Jokowi secara langsung Haa Dia terus Haa Turun tangan Ataupun melihat sendiri ya Haa Mengunjungi Lampung Untuk Haa Mengecek kondisi Jalan yang Haa Di provinsi Lampung itu Dan terlihat Haa Kita lihat bagaimana Mobil Presiden Harus melaju perlahan Kerana kondisi jalan yang rusak Haa Berlubang Hingga Terdapat beberapa Haa Kubangan air Haa Hinggakan Mak Lamping itu adalah Haa Dia kata itu adalah Kolam ikan lelenya Sampai macam tu sekali guys Haa Aduh lucu betul Mak Lamping itu guys Sebenarnya bila saya lihat Haa Kualitas jalan di Lampung itu Sebenarnya guys Saya Haa Langsunglah teringat dengan Waktu saya mudik Haa Lebaran yang kemarin Haa Dengan anak isteri saya Di Kalbar Di Balai Karangan Haa Kalau teman-teman ada yang menonton Blog saya Haa Mungkin tahu ya Kampung ibu saya guys Haa Ketika itu saya sama Anak Isteri dan keluarga saya Mahu pergi ke rumah Paman saya di Nama kampung itu Ruiz Dan di Tuak Haa Nama kampung tempat Paman saya itu Untuk bersilaturahmi Biasalah hari lebaran Haa Kita mahu berjumpa ya So jalannya lebih kurang Di Lampung itu juga lah Haa Kalau teman-teman tak percaya Inilah cuplikan video Dari blog saya itu Ketika saya mahu ke rumah Paman saya itu Saya juga mohon Pada Pak Jokowi lah Haa Dan pada teman-teman yang lain Haa Kalau menonton video ini Dan yang bertanggungjawab Di Balai Karangan itu Mohon Haa Perbetulkan jugalah Haa Jalan di Balai Karangan itu Kesihat guys Haa Kenapa saya bilang begitu Pada warga desa Tempat ibu saya itu Termasuklah ibu saya sekali Kalau hujan guys Haa Seperti kata Mak Lampir tadi Bisa dia memelihara leleh Haa Begitulah juga jalan yang Ada di Balai Karangan itu Untuk menuju ke Ruiz Dan ketua itu Sebenarnya walaupun Haa Video kita reaksikan tadi itu Hanya gurawan guys Haa Seperti cerita Mak Lampir ini tadi Tapi maknanya Amat mendalam sekali Haa Jadi guys Saya sebagai warga Kalbah Dan Balai Karangan Mohon Pak Jokowi Lihat juga Kondisi jalan di Perdesahan ibu saya itu Di Iaitu Kalimantan Barat Di Balai Karangan Haa Jalan menuju ke Ruiz Dan jalan menuju ke Tuak Haa Itu Mohon daripada saya guys So guys Bagaimana pandangan kalian Jika ada mahu yang ditambah Bisa komen di bawah Komentar ini juga So untuk penutup relation Haa Kita kali ini Apapun saya sentiasa menawarkan Moga Indonesia akan menjadi Negara maju Dan Begitu juga dengan Negara saya Malaysia Saya tetap mendoakan juga Demi Indonesia dan Malaysia Terus saudara Sampai bila-bila Dan itulah harapan kami Semua YouTuber Daripada reaksi Malaysia maupun di Indonesia So ok guys Rasanya sampai di sini saja Untuk reaksi sekat ini Semoga manfaat Untuk saya menonton dan reaksi Dan manfaat juga Untuk teman-teman Yang sentiasa mendukung Brozo Channel Tanpa dukungan Tanpa tontonan Teman-teman Dia adalah Brozo Channel Di dalam YouTube ini Bagi anda yang suka dengan Cara saya menonton Anda boleh Klik button subscribe Dan klik tombol lonceng Tanda dukungan anda Kepada saya maaf Andainya ada Tersilap kata Dan tersilap cakap Kepada anda semua Assalamualaikum Goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax